Oke selamat sore kembali lagi di channel Lekmono Pekabari sehat ya Lek Oke kali ini di depan Lekmononya ada motor Mega Pro Ya motor Mega Pro tapi Dimodif GL100 seperti itu ya Lek Oke kali ini kita akan membahas Membahas dari pertanyaan juga itu tentang busi Nah busi mati itu dikarenakan banyak faktor ya Lek Banyak faktor dikarenakan apa saja Dan itu bisa dilihat dari warna businya itu sendiri Nah untuk itu kita bahas saja satu persatu Oke Lek nah sekarang di depan Lekmono ini Kita buka saja untuk businya Nah motor ini Lek sudah positif turun mesin Lek Kalau untuk suaranya itu agak kasar kemeletek Dan kemudian Lekmono lihat Lekmono lihat itu jelas dia itu turun mesin Kenapa? Karena disini nah sudah ada lengket oli ya Lek Ada lengket oli Nah ini Ini basah oli Ya hitamnya hitam lengket Nah itu oke Nah hitam lengket Dan ini habis kehabisan oli ya Lek Jadi kentahan oli Nah untuk busi sendiri Lek Untuk busi sendiri sekarang kita Copot saja untuk businya Ya ini sudah pada rembes Ya sudah pada rembes Nanti kita cek itu rembesnya dari mana Nah ini rembes semua ya Lek rembes oli Dan rembes oli Oke sekarang kita buka kita cek Kalau misalnya ini pembakaran bagus Biarpun ngebul itu tidak akan lengket oli Nah sekarang kita buka saja ya Lekom Kita buka Sekarang kita buka Kui warnanya opo Oke Nanti kita bahas Satu persatu Nah untuk warnanya ya Lek Untuk warnanya hitam Oke Untuk warnanya hitam Dan dari sini itu keluar oli Dari samping-sampingnya ini ya Lek Kelihatan ya Lek Ini keluar oli Ini ada oli keluar dari lubang kompresi Ini ya Lek Oke Nah untuk di ujungnya sendiri ini Ujungnya sendiri ya Ujungnya sendiri Ini ada warna hitam Di bagian sini Busi ini Ini kelihatannya kalau di kamera itu Mungkin kering ya Lek Ya di bagian sini itu Hitam Lek ya Hitam tapi kering Nah Kemudian untuk di ujungnya sini Yang bagian sepitan tengah ini putih Yang sepitan sini Lek Nah di ujung obeng Lek Mono ini putih Motor ini sebenarnya Pas ya Lek Untuk pembakarannya pas Ya untuk pembakarannya pas Karena disayangkan itu ngebul Nah sekarang kita geser motornya Kita geser motor ini Dan kita bandingkan dengan Perbandingan CB melipir Ya Itu perbandingan irit dan borosnya dulu Oke Oke sekarang kita mengarah ke CB Nah Oke Sekarang kita cek Karena busi ini Gak pernah tak buka ya Lek Gak pernah tak buka Ini busiki Itu ada teman Lek Mono Waktu kesini itu Nuker busiki Nah baru itu tak buka Setelah pulang kemarin Habis pulang itu Ada teman Lek Mono mampir Dan Minta tuker busi Tak tuker Akhirnya Seperti itu ya Lek Dan sekarang kita cek Kita cek saja Untuk Hasil pembakaran Dari CCB ini Ya Kita lihat Lelah 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 Nah Bisa dilihat ya Lek Bisa kelihatan Beda dengan yang GL100 tadi Kalau ini Ini dilihat dari samping Sini kan Nah ini Lek Ini sebenarnya Ada dua Kita Ini warnanya merah bata Lek Ini merah bata Ini merah bata Semua full Merah bata Ditandakan Itu pembakaran Sempurna Oke Merah bata ya Lek Oke Sekarang kita pasang lagi Dan kita cek Untuk GL Siapa tahu ada perbedaan Nah Baru nanti Baru nanti Kita Bahas Itu bagaimana sih ceritanya Busi itu bisa Misalnya sering mati Terus Kalau mati itu Lek Kalau mati itu Jangan asal diganti Dalam artian Waktu mati itu Kita cek dulu Itu kira-kira Memang businya Yang sudah Usianya Apa Memang Si busi itu Ada masalah Di bagian Pembakaran Jadi Diganti busi Nanti Mati lagi Diganti busi Mati lagi Jadi nanti Bisa-bisa Kulaan busi Oke Sekarang kita cek Yang satunya lagi Oke Dan sekarang Kita menginjak Ke GL Ini Yang kemarin Itu ya Lek Kita menginjak GL Yang kemarin Itu Karena Belum Diambil Ya Sekarang Kita lihat Ini memang Belum buat Jalan-jalan Belum dibuat Jalan Jadi Hanya Lek Mono tunggu Sampai panas Kemudian Tak matikan Tak nyalakan lagi Seperti itu Ya Lek Sekarang Kita cek saja Oke Kita cek saja Alah Alah Wih Olinya Masih Gubriat semua Nah Aman Lek Nah Untuk yang Di samping Sini Ini kan Kelihatan Mengkilat Ini Kena oli Karena Kita basahi Kemarin Dan Untuk Pembakarannya Sempurna Juga Nah Pembakarannya Sempurna Juga Dan Sekarang Kita bahas Sekarang Kita bahas Oke Untuk Busi Sendiri Untuk Busi Sendiri Itu Mati Karena Apa Itu Bisa Dilihat Dalam Artian Mind Feeling Kalau Seperti Lek Mono Ini Mind Feeling Itu Kira Kira Apanya Oke Sekarang Kita bahas Satu Persatu Oke Untuk Busi Apabila Hitam Di Sini Hitam Di Bagian Ini Dan Sampai Tengahnya Sini Hitam Sampai Sini Hitam Itu Ditandakan Hitamnya Itu Kita Lihat Kita Amati Hitamnya Itu Model Debu Atau Model Hitam Yang Agak Ada Lengket Nyalik Nah Dan Kemudian Untuk Hitam Tapi Ada Lengketnya Itu Bisa Dipastikan Ada Kebocoran Oli Yang Masuk Ke Lubang Kompresi Dalam Dalam Artian Bukan Dissoi Kayak Ini Tapi Dalam Artian Ada Yang Bocor Di Bagian E Ada Kebocoran Oli Yang Masuk Ke Lubang Kompresi Nah Itu Disebabkan Karena Bale Itu Bisa Disebabkan Karena Yang Pertama Kerusakan Ring Yang Kedua Kerusakan Pada Boss Klepe Atau Silklep Karena Sudah Ada Penjelasan Di Video Sebelumnya Bahwa Silklep Itu Rusak Karena Ada Penyebabnya Bisa Termakan Usia Ataupun Bisa Terjadi Dari Boss Klepe Kocak Tapi Apabila Sil Penggantian Sil Tidak Awet Misalnya Ini Diganti Terus Kemudian Sebulan Sudah Terjadi Ngebul Dan Itu Silnya Lagi Itu Bisa Dipastikan Bahwa Si Boss Klep Itu Kocak Seperti Itu Dan Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Debu Nah Untuk Hitam Debu Hitam Debu Itu Nah Hitam Debu Ini Di bagian Sini Ada Hitam Debu Misalnya Di bagian Sini Ada Hitam Debu Nah Itu Bisa Dipastikan Karena Bahan Bakar Yang Berlebih Tapi 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 Lek Lek Mono Selalu Berpesan Juga Bahwa Untuk Pengapian DC Itu Harus Diberi Aki Kenapa Karena Nanti Kalau Tidak Diberi Aki Lek Lama Kelamaan Memang Awal Awalnya Normal Lek Lama Kelamaan Maka Akan Terjadi Maka Akan Terjadi Awal Awalnya Bensin Itu Bisa Menjadi Kesannya Kayak Boros Sendiri Jadi Pengapian Ini Menjadi Hitam Dikarenakan Busi Ini Tidak Mampu Lagi Membakar Dari Karburator Karburator Yang Masuk Ke Lubang Kompresi Jadi Biasanya Ini Kalau Pakai Aki Terbakar Penuh Belang Habis Dia Menyisakan Bahan Bakar Sehingga Akan Menyebabkan Busi Cepat Mati Dan Berhitam Debu Nah Itu Bisa Diakibatkan Karena Itu Dan Ada Juga Warna Busi Kemudian Pembakaran Bagus Kemudian Pokoknya Pembakaran Sempurna Tapi Busi Cepat Mati Kalau Tidak Ya Itu Memang Sudah Dikarenakan Usia Dari Busi Ini Sudah Waktunya Ganti Tapi Tapi Untuk Busi Sendiri Bisa Awet Apabila Si Bahan Bakar Ini Si Bahan Bakar Dan Si Kompresi Itu Dalam Artian Sempurna Semua Dalam Artian Tidak Ada Kebocoran Pada Kompresi Sedikit Pun Dan Si Bahan Bakar Itu Menyuplainya Tidak Belebih Dan Tidak Kurang Maka Itu Akan Mengawetkan Si Busi Ini Sendiri Seperti Itu Oke Dan Itu Untuk Busi Sendiri Nah Untuk Pengapian AC Untuk Pengapian AC Itu Apabila Awalnya Untuk Awal Motor Itu Normal Dalam Artian Kita Buka Businya Itu Merah Batal Tapi Lama Kelamaan Itu Berubah Menjadi Hitam Debu Hitam Debu Itu Bisa Disebabkan Kalau Karburator Normal Itu Bisa Disebabkan Adalah Gejala Dari Kelistrikan Yang Error Nah Apalek Yang Kelistrikan Yang Error Untuk AC Sendiri Itu Yang Sering Terjadi Adalah Dari Sepul Tapi Ada Juga Yang Dari CDI Ada Juga Yang Dari Coil Maupun Pulserai Pokoknya Yang Paling Sering Yang Paling Sering Adalah Dari Sepul Kenapa Dari Sepul Karena Sudah Ada Penjelasan Di Video Lep Mono Bahwa Sepul Dan Magnit Itu Saling Hisap Itulah Disebabkan Kenapa Sepul AC Bagian Kelistrikan Yang Sering Mati Untuk AC Sendiri Itu Di Bagian Sepul Itu Yang Sering Tapi Ada Juga Yang Sering Dimati Di CDI Seperti Itu Terima Kasih Salam Gubratoli Dan Apabila Ada Pertanyaan Maupun Ada Masukan Silahkan Isi Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Salam Gubratoli Dari Lep Mono